Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 13 Juni 2023 Berita utama analisis Partai Demokrat Sulsel butuh caleg petarung Konflik internal partai akan mewarnai perjalanan Partai Demokrat Sulsel dalam menghadapi pemilu 2024 Dua petahana pendulang suara untuk Partai Demokrat Sulsel dikonfirmasi hengkang dari pemilihan anggota legislatif DPRD Sulsel Setelah Ilham Arief Sirajuddin hengkang ke Partai Golkar, sejumlah ketua-ketua di Demokrat daerah juga memilih untuk meninggalkan Partai Demokrat Selanjutnya, untuk target perolehan kursi, Partai Demokrat menargetkan untuk mendapatkan minimal satu kursi untuk setiap daerah pemilihan Berita selanjutnya, perempuan minim daftar calon anggota bawaslu Tim seleksi komisioner badan pengawas pemilu memperpanjang waktu bendaftaran Langkah itu ditempu karena pendaftaran dari kalangan perempuan tidak memenuhi target kuota 30% Pendaftaran diperpanjang hanya untuk pendaftar perempuan Dan apabila waktu pendaftaran telah habis dan belum mencapai 30% tidak akan lagi melakukan perpanjangan Berita terakhir datang dari Kereta Api Sulsel Fasilitas layanan penumpang prioritas belum lengkap Antusias masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api semakin meningkat Beberapa layanan prioritas juga telah disiapkan bagi para penyandang disabilitas dan langsia yang menggunakan kursi roda Namun layanan-layanan tersebut belum sepenuhnya lengkap dan membutuhkan tindak lanjut Agar semua penumpang bisa menggunakan moda transportasi ini dengan aman dan nyaman Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas